Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahad, dikabarkan menjadi tersangka lantaran terlibat kasus korupsi. Bahkan sang istri Ari Egahdi Ben Bahad juga disebut ikut terseret. Meski belum memberikan pengumuman resmi, namun kabak pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ali Fikri, membenarkan kabar ini. Keduanya saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikonfirmasi pada selasa 28 Maret, Ali menyebut bahwa keduanya diperiksa sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK. Belum diketahui apakah keduanya akan langsung ditahan atau tidak setelah diperiksa. Terkait kasus apa yang menjerat keduanya, Ali belum memberikan penjelasan. Namun beredar kabar, bonus korupsi yang dilakukan tersangka adalah diduga memotong dana pegawai negeri sipil. Tersangka disebut-sebut meminta menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kepada kas umum. Mereka dibuat seolah-olah memiliki utang pada penyelenggara negara tersebut. Selain itu, Bupati Kapuas dan istrinya diduga juga menerima suap atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya. Terima kasih telah menonton!